Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arief Samsudin dari kelas TI-1971 dengan NIM 31191-0255. Hari ini saya akan melakukan klasifikasi menggunakan bahasa pemrograman Python dan algoritma NetBIOS dengan dataset iris. Video ini sendiri saya ambil untuk memenuhi tugas PTS matakulai data mining. Jadi langsung saja kita praktekan menggunakan Google Collab. Langsung saja masuk ke Google Collab. Caranya gampang. Ketik saja di Google. Google Collab. Google Research. Nanti juga keluar dari Google Collab. Pertama-tama kita buka dokumen baru. Ini sudah kita buka dokumen baru. Kita hubungkan juga sudah terhubung. Selanjutnya kita adalah memasukkan library yang kira-kira nanti akan diperlukan. Kita masukkan dulu library-nya. Ini ada nampah. Ada pandas. Ada trend test split. Sudah ada gusian NB. NetBIOS. Ini karena kita menggunakan logoripan NetBIOS. Ada akurasi skor. Akhir ada matplotlib. Untuk grafis nanti jika diperlukan. Kali ini kita menggunakan database tiers dari Escaler. Jadi kita tidak perlu import pandas ini. Library ini kita pukul saja. Setelah kita import library-library yang nanti kira-kira diperlukan. Selanjutnya itu kita import dataset-nya. Sebelum ini kita coba dulu. Kita tes dulu. Oke, tidak ada masalah. Selanjutnya itu kita masukkan dataset-nya. Yaitu yang sudah ditentukan itu adalah ERIS. Oke, sekedar info. ERIS itu sendiri ini adalah dataset yang merupakan dataset multivariate. Yang diperkenalkan oleh Statistika dan Biologis Inggris Ronald Fisher pada tahun 1936. Dataset bunga ERIS ini sangat terkenal di dunia machine learning. Yang digunakan untuk uji coba berbagai metode klasifikasi. Seperti saat ini yang kita lakukan. Di dalam dataset ini juga terdiri dari tiga spesies. yaitu ERIS Cetosa, ERIS Virginica, dan juga ERIS Verticaler. Dan tiap spesies-nya memiliki 50 sampel. Jadi ada 150. Karena tadi ada tiga spesies dari 50 sampel. Terus dalam dataset ini juga ada empat atribut yang diukur. Pertama itu ada sepal length atau panjang kelopak. Terus juga ada sepal width lebar kelopak. Petal length, ada panjang bunga, dan juga petal width lebar bunga. Dalam sentimeter yang berbeda-beda. Oke, langsung saja kita import dataset-nya. Seperti tadi yang diberikan, dataset ini kita ambil dari repository Escaler. Betul ada 150 data dari tiga spesies. Masing-masing spesies itu 50 data. Ada empat atribut. Ada 150 data dan satu target. Oke, selanjutnya kita akan visualisasikan data analisisnya. Pertama kita lihat dulu target namenya. Ada apa saja. Tadi ada tiga spesies tadi. Setosa, PST Color, sama Vietgenica. Terus kita lihat datanya. Ada 150. Ini ada 150 data dan empat atribut. Tadi kan empat pengukuran. 5,1, 3,5, 1,4, 0,2. Setelah kita visualisasikan. Kita juga bisa melihat deskripsi dari dataset ini. Dengan mengetikkan. Ada deskripsi lebih jelasnya. Ada 150 data. 50 dari masing-masing dari tiga kelas. Terus ada empat, enam-masing, atribut. Ini. Angka-angka ini. Itu ada, tadi yang diukuri ada sepal length, sepal width, petal length, petal width. Ada tiga kelas tadi. Setosa, PST Color, sama juga Virginica. Ini summary statistiknya bisa dilihat di sini. Juga deskripsi lainnya. Oke. Lanjut. Kita lanjut ke intinya. Yaitu data klasifikasinya. Sebelum kita klasifikasi menggunakan FBIOS, kita harus melakukan pre-processing, yaitu dengan membagi data training dan data testing. Tadi ini sudah kita ambil di atas. Jadi, nggak usah langsung ke sini. Library ini sudah kita ambil di atas tadi. Yang split. Kalau masih ingat. Jadi, nggak usah diketik lagi. jauhnya. Jadi, sini. Model section. Oke, lanjut. Kita bagi dua yang antara X training dan X testing. Jika Y training dan Y testing. Untuk X, Y testingnya itu kita kasih volume 0,2 atau 20%. 20% dari 150 data. testnya. Kita coba. Ya, 20% dari 150 itu 30 ya. Testnya 30. terus trainnya 80% yaitu 120. Bentar dulu. Oke, kalau datanya sudah kita bagi, kita lanjut. Selanjutnya itu implementasi metode klasifikasi. Ghost knife bias. kita juga udah import library-nya di atas tadi, yang ini. ini yang nomor tiga. Kita juga ngambil library-nya dari SK learn ya. Oke. Karena udah kita import langsung kita lakukan training. Coba. Oke. Kita feed. Udah kita feed. Lanjut. nanti kita predicting ya. Oh, enggak. Enggak akan cuma lima. Ini enggak kelihatan. Kita perbesar lagi. Disini bisa kelihatan contohnya dari 20 tadi dari 30 ya. tes ini. Kelihatan ya. Oh, ini ada yang salah ya. Ada yang diprediksikannya itu kelas dikasih nomor 1 ya. Itu tadi apa? Setosa ya. Dan aktualnya itu dia nomor 2 ya. Nomor 2 tadi apa? Color ya. Firdkin Color ya. Kalau kita tambah data set-nya kita coba tambah set-nya jangan test-nya jangan 2. Jangan 2. Tapi kita tambah jadi 2 persen. Ini kembali jadi 120 tes-nya. Ini berubah. Lebih banyak lagi ya. Agak bingung juga banyak banget satu-satu kalau tidak satu-satu. Oke. Kita lanjut aja langsung ke yang perhitungan akurasinya biar lebih jelas. akurasinya kita metrik ini tadi udah kita import ya. Di atas ya. Metrik juga udah di import untuk akurasi score. Jadi kita langsung masukin ini aja. akurasinya berapa hasilnya? Sorry. Harusnya import dulu. ini akurasinya itu 95% dari 80% tes yang dilakukan. Kalau kita ganti misalnya tes-nya cuma 20% hasilnya. Coba hasilnya. Tadi 95% ini hasilnya sekarang jadi 96% berarti sedikit tes-nya persentase akurasinya makin besar. Jadi 96%. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk klasifikasi NetBias. Tadi saya lupa rename ini. Kita rename ini. Klasifikasi NetBias. Klasifikasi NetBias. Sekian video dari saya. Semoga penyampaiannya jelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Super.